Hai daya kacang tanah gurih dan renyah Oke kita siapkan bahannya ini adalah setengah kilogram kacang tanah kita potong-potong seperti ini lalu kita siapkan bumbu-bumbunya santan karak 1 saset kencur 1 ruas kemiri 10 biji bawang putih 8 biji bawang merah 4 biji 1 sendok makan ketumbar garam macin telur kacang tanah dan daun jeruk Oke langsung kita haluskan semua bumbu-bumbu yang kita siapkan ada ketumbar ada garam macin kemiri kencur bawang merah bawang putih kita ulek hingga halus setelah halus kita siapkan panci untuk membuat adonan kita masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan kita pecahkan 2 telur kita masukkan 1 saset satan ka atau satan biasa juga bisa marut rata sendiri ya oke lalu kita masukkan tepung beras satu kilogram ini setengah kilo kita tuang jadi nanti kita menggunakan tepung satu kilogram dan kacang tanahnya setengah kilogram lalu kita ambil daun jeruk ini daun jeruk purutnya kita potong-potong tipis memancing kita 10 lembar atau sesuai selera ya oke setelah selesai kita masukkan ke dalam tempat adonan kita samburkan semuanya lalu kita masukkan air ini kira-kira setengah liter tapi kita nuangnya pelan-pelan ya sedikit demi sedikit biar lebih galis jadi tidak menggumpal menggumpal sedikit sedikit dan pelan-pelan saja kita aduk-aduk hingga merata oke langsung kita masukkan kacang tanah yang sudah dipotong-potong masukkan separoh dulu kita aduk-aduk hingga merata tambah air lagi sedikit demi sedikit hingga adonan tidak enser dan tidak mengental nah seperti ini adonannya sudah pas ya perhatikan dalam video tidak kental dan tidak enser lalu kita siapkan minyak gua kita tunggu hingga panas nah ketika sudah sudah beletek beletek bertanda minyak sudah panas kita masukkan adonan dengan ukuran centong ya temannya centong diputar seperti ini ini wajahnya lumayan besar dia hanya mampu untuk membuat 3 biji kalau kita siram-siramkan minyak goreng yang sudah panas agar mudah melupas nanti lalu kita dorong-dorong seperti ini ya mudah sekali dan dia nyebur ke dalam minyak goreng oke kita tunggu setelah enggak siang mengeras kita balik kita balik satu persatu kita siram-siram minyak kita tunggu hingga nanti kuning kecoklatan oke kita siap-siap jangan ini sudah agak kecoklat-coklatan ya ya baju pramuka seperti itu ini enggak begitu kelihatan di kamera mungkin karena lampu oke sudah kering kita coba angkat lalu kita turiskan dan kita bersihkan sisa-sisa gorengan ini wajah untuk kita menggoreng berikutnya nah inilah hasilnya banyak kacang tanah gurih dan renyah dijamin enak banget ini oke teman sampai bertemu kembali pada resep-resep berikutnya jangan lupa follow dan subscribe ya Terima kasih